Mengawali berita yang pertama, Pemirsa IJTI Muria Raya kembali menggelar lomba video kreatif bersama Diskom Info Kudus. Lomba video merdeka dari rokok ilegal yang dikelar IJTI Muria Raya bersama Dinas Kom Info Kudus sedikitnya diikuti 25 peserta, memperebutkan total hadiah 11 juta rupiah. Setelah dilakukan pencurian, terpilih 6 video terbaik sebagai nominator. Pengumuman pemenang dilakukan di pendopo Kudus, hadiah diberikan langsung oleh Bupati Kudus beserta Ketua DPRD dan Kepala Beacukai Kudus. Bupati Kudus mengapresiasi lomba yang dikelar. Menurutnya, video hasil karya peserta bisa membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait rokok ilegal yang merugikan keuangan negara. Sementara itu, juara satu lomba video merdeka, Agus Hendi Irawan, mengaku senang adanya lomba video yang dikelar dan memberikan wadah bagi para kreator di Kudus. Saya apresiasi dengan adanya ini ada bentuk kreasi dan inovasi untuk teman-teman dari teman-teman media atau masyarakat umum. Kan bisa untuk membuat seperti ini ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi harus betul-betul yang bisa difahami, harus cetok bahasa, kan gitu kan. Tapi yang memang harus betul-betul kita harus seleksi dulu ya, nanti yang bisa dipublikasikan yang artinya betul-betul bisa mengefek, mengedukasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat malah gagal fokus, gagal paham, kan gitu kan. Harus betul-betul, nanti nggak apa-apa, nanti dengan saya kita diskusi aja lah, nggak apa-apa. Mana yang harus dipublikasikan, mana yang tidak. Harapannya ada event-event kayak gini lagi, karena ini emang wadah buat konten kreator. Kami para konten kreator, terima kasih sekali karena udah dikasih wadah berekspresi. Mudah-mudahan event kreatorannya makin lebih baik lagi. Kalau materi tak oleh, mayoritas di luar ke saya juga berapa. Tapi alhamdulillah nggak ada yang pakai rokok ilegal, semuanya legal semua. Jadi, untuk masyarakat di Indonesia, terutama meriah raya, harus berdengar dari rokok ilegal. Selain lomba video, penyeraan hadiah lomba poster tema serupa juga dilakukan di Pendopo Kudus. Sukron Hamdani, Simpang Lima TV, melaporkan.